Menjelang pelantikan sebagai gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo berpamitan dengan seluruh pegawai negeri di kantor Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Saat meminta maaf untuk tujuh tahun kepemimpinannya, beberapa pegawai terharu hingga meneteskan air mata. Wali Kota Solo, Joko Widodo, Kamis Pagi memimpin apel Silaturahmi di kantor Wali Kota Solo, Jawa Tengah. Apel ini menjadi ajang perpisahan Joko Widodo dengan seluruh pegawai pemerintahan Kota Solo sebelum dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta pekan depan. Dalam apel ini, Jokowi berterima kasih kepada seluruh pegawai di jajaran pemerintah Kota Solo karena telah bekerja dengan maksimal. Selain itu, Jokowi juga meminta maaf jika selama tujuh tahun masa kepemimpinannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Gubernur Jakarta terpilih ini menolak mengucapkan dan menerima selamat tinggal. Jokowi justru mengundang warga Surakarta yang berkunjung ke Jakarta untuk mampir di rumah dinasemanti. Sebagai kenang-kenangan, Jokowi mendapat wayang kulit tokoh Punto Dewo yang diserahkan langsung wakilnya FX Hadi Rudyatno. Di Jakarta, Gubernur Fauzi Bowo tetap beraktifitas menjelang akhir masa jabatannya 7 Oktober mendatang. Kamis pagi, POPE menghadiri deklarasi sekolah damai di SMA Lab School Jakarta. Ia berharap tidak ada lagi tawuran di Jakarta. Ini merupakan tekad yang murni dari para siswa dan siswi yang pertama ingin membangun budaya damai. Dimulai dari sekolahnya masing-masing, mudah-mudahan ini akan menjadi budaya damai di Ibu Kota Jakarta. Fauzi Bowo juga meminta pelajar dan warga Jakarta tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebatas slogan. Sebagai Ibu Kota Negara, Jakarta sudah menjadi pusat pertemuan segala suku dan budaya sejak 5 abad silam. Tim Liputan dan Setujung.